Halo, ketemu lagi dengan seri Christian di KSKOM Channel Kali ini saya mengulas PC Gaming Ya, middle up ke atas lah bro ya Jadi PC Gaming di sebelah ini Saya memakai komponen-komponen prosesor itu Yang benar-benar tinggi Tapi memakai motherboard yang di tengah-tengah bro Nah, rata-rata kan antara prosesor sama VGA Battle neck apa enggak lah Ini enggak bro Ini saya coba balik Gimana kalau komponennya seri 3 Tapi motherboardnya seri menengah Kira-kira performanya gimana bro Nah, dari sini itu akan-akan harus benar-benar teliti Untuk memilih komponen Seri tengah itu banyak Ada yang paling rendah dan ada yang paling tinggi Ada yang di tengah-tengah Nah, ini cocok enggak kalau saya pasang prosesor seri tinggi Atau VGA seri tinggi Nah, di situ bro Oke, di sebelah saya ini itu ada PC RGB Ya, enggak ada temanya lah ini Intinya black RGB Performanya oke Dibuat grafis oke Dibuat coding oke Dibuat cari cuan pokoknya PC untuk menghasilkan cuan Bisa lah Intinya seperti gitu bro Pertama-tama untuk prosesornya Saya memakai prosesor seri tinggi bro Yaitu Intel Core i7 Gen 12 LGA 1700 12700 F F non GPU Non overclock Kalau KF overclock non GPU Kalau K full overclock Kalau non K, non F, non KF berarti itu ada iris graphicnya Dibuat apa ya? Intinya itu dibuat kantoran Nah, seperti gitu bro Ini adalah prosesor yang sudah ada efisiensi core-nya Jadi performa core-nya ada di 8 core Berarti otomatis thread-nya ada 16 8 core Thread 16 Jadi dikalikan 2 bro Efisiensi core-nya ada 4 Totalnya adalah 20 core Nah, seperti gitu bro Ini core i7 Terus abis itu kalau untuk memorinya Saya memakai memori 32GB Di DDR5 bro DDR5 Ada 16GB dan ada 16GB Masih belum ada RGB lagi Kemarin ada stock RGB habis Ada stock RGB habis Gak tau ini memori DDR5 itu kayak langka gitu loh bro Jadi yang ready stock itu selalu yang non RGB Ada Kadang-kadang sudah nyetok Eh, laku lagi Kita kulaan lagi Habis lagi Jadi agak susah lah cari memori DDR5 Seperti DDR4 yang bertebaran di mana-mana RGB-nya Saya memakai Kingstone Dual Channel Nah, seperti gitu bro Terus, kalau untuk mendinginkan prosesor ini Sebenarnya gak terlalu penting Gak terlalu harus cooler-cooler yang mahal-mahal ya bro ya Karena F yang ini tuh gak terlalu panas banget Karena TDP-nya cuma 180W Di maksimumnya Jadi gak terlalu over panasnya Saya memakai Asus Ryujin Waduh, ini mahal banget ini Ini Asus Ryujin 360, dia sudah LED Nah, ini akan-akan bisa lihat disitu Sudah LED Terus abis itu kemampuannya ini joss banget Akan-akan bisa melihat di video saya sebelumnya Sudah pernah saya ulas Asus Ryujin benar-benar ciamik Nah, seperti gitu Tapi yang saya ulas yang paling penting disini Itu adalah di motherboard bro Jadi Motherboard yang saya pakai Seharusnya kalau prosesor Intel Core i7 Saya itu memakai Z690 Tapi saya memakai motherboard yang B660 Yang seharusnya mentok di Core i5 Tapi saya masukkan ke Core i7 Sebenarnya gak masalah Jadi begini bro Seri H Itu rata-rata dipakai sama dual core Mentok sama Core i3 Kalau Core i5 boleh dipakai untuk umum-umum Untuk sekolah, kantor No problem lah Tapi kalau udah seri H H1 itu kosong H4 itu kosong H4 itu kosong H5 itu kosong H6 itu kosong H6 itu kosong Dipasang Core i7 itu udah bottleneck sebenarnya bro Itu tokonya udah gak benar Jadi kalau Core i7 itu minimal itu di seri B Ya kan B460 boleh B560 boleh B660 boleh Intinya itu di B Itu memang pantasnya Core i7 Ya kan Core i7nya lebih tinggi Otomatis akan-akan harus memakai seri Z Ada Core i9 Itu udah wajib Z Mau K, mau F, non-KF Wajib Z Karena Core treatnya itu udah terlalu kenceng bro Jadi harus disuplai dengan VRM yang ada di motherboard bro Intinya seperti gitu bro Nah Core i7 Otomatis masih bisa B Ya kan Yang kalau pengen maksimal Akan-kan bisa pakai Z Nah Core i7 ini Saya memakai B660 ROG Strix B660F Gaming YV Ini motherboard ini Biarpun seri tengah-tengah Tapi dari segi harga Joss Terus habis itu dari segi performa Dan segi fiturnya ini Joss Jadi gini Ada customer saya Bang saya mau ngerakit ini, ini, ini Ini biasa banget bro Begitu masuk ke sektor motherboard Yang ngomong motherboardnya yang gaming Gak ada hubungannya sama fps Ngapain daripada Apa yang membeli motherboard mahal Mending saya meningkatkan prosesor Atau meningkatkan RAM atau SSD Atau VGA Nanti motherboard baru Sisa dana gimana sih Yang penting pas dulu Tapi ada orang yang pengen motherboardnya Pokoknya gaming Padahal gak ada efeknya apa-apa Prosesornya juga prosesor rendah Nah tapi kalau prosesornya akan-akan tinggi Wajib memakai motherboard yang memadai VRM nya yang gimana Fiturnya yang seperti apa Saya pakai B660 Asus Trick F Gaming Wifi Ini pertama Pasti Wifi nya bro Sudah pasti Wifi nya Terus habis itu ATX Nah jadi kelihatan penuh Motherboardnya Eh PC nya itu kelihatan penuh Nah ini yang paling saya suka Terus habis itu di bagian belakang portnya Xiaomi Soro Ada DisplayPort Ada HDMI Ada Clear CMOS BIOS Flashback Ada USB BIOS Masukkan ke sini Terus ada USB Ada USB 3 Ini ada 1234 Ada USB Type-C 3.2 Gen 2 By 2 Terus habis itu ada LAN 2.5 Gigabit Di sini Xiaomi Soro Ada Wifi 6 Sama ada Type-C lagi Jadi ada 20 Type-C Terus sama audio 7.1 Portnya belakang ini Seperti portnya Fiturnya Z690 Lengkap banget Nah seperti gitu Terus Selain desainnya Full ATX Dan RGB Ya kan Akan-akan bisa mengatur Sins Dari bagian sininya Sampai ke bawahnya RGB nya Tapi bukan itu yang saya cari Pertama-tama Motherboard ini sudah 6 layer Nah Layer itu seperti gedung Jadi gini Pada waktu Kita memasukkan Barang-barang Kalau gedungnya Kita cuma 4 lantai Barang-barang itu Akan penuh bro Tapi kalau gedungnya Kita itu 6 lantai 8 lantai 10 lantai Kita masukin Barang-barang apa aja Itu gak akan penuh Maksudnya Masih bisa ditata Di lantai berikutnya Lantai berikutnya Lantai berikutnya Nah Barang-barang ini Itu adalah Fitur Makanya Fitur yang ada Di belakang ini Sebanyaknya ini bro Itu bisa masuk Kedalam motherboard Jadi otomatis Layernya ditambah Kalau layernya 4 Otomatis Standardboard gak bisa masuk Habis gitu USB Type-C gak bisa masuk Mungkin Flashback BIOS Atau apa itu Gak bisa masuk Dia harus menambah layer Layer ini Baru bisa masukkan ini Layer ini Kita bisa masukkan ini Jadi kayak Semakin banyak fitur Otomatis motherboard itu Akan semakin banyak Layer Semakin banyak layer Otomatis Semakin mahal Semakin ciamik Terus yang paling saya suka Dari motherboard ini Ini fitur Dari VRM nya Hampir seperti Z690 16 Plus 1 Ciamik Soro Itu adalah dukungan Daya ke Processor Jadi biar kerja Processor semakin smooth Semakin enak Kalau di overclock Juga bisa merata Ngatur voltage Dan lainnya Itu enak Karena apa Ada dukungan VRM Yang banyak bro Yang menyuplai Ke processor Nah Jadi biarpun B660 Tapi rasanya Seperti Z690 Nah Tapi ada kok B660 yang Merah-murah-murah Beda bro VRM nya juga Beda bro Fiturnya juga Beda bro Layer nya juga Beda bro Tapi kalau kalian akan membeli B660 ROG Strik F Gaming Wifi ini Fiturnya seperti Z690 Gak usah khawatir Akan Battleneck Nah Seperti gitu bro Oke ya bro Terus habis itu Kalau untuk NVMe umum Saya memakai NVMe 1TB Di gen 4 Pasti Jangan sampai gen 3 Rugi Karena ini Slot PCI nya Sudah 5.0 Kita tinggal nunggu Intel Arch Atau Nvidia 4000 Series bro Jadi Otomatis Saya memakai VGA Yang 4.0 Yaitu RTX 3080 Ti VGA nya kok kecil Jadi gini ceritanya Jadi ya Tadi pagi Sudah saya rakit Saya mau review Terus Ternyata VGA nya Laku Pas sisa 1 Pas Asus Strik Laku Yaudah lah Pasang aja GTX 160 Super Untuk tampil Tapi nanti Saya akan Ngetes di RTX 3080 Ti Asus Strik Ciamik Soro Nah seperti itu Otomatis Saya membutuhkan Power Supply Yang kuat Untuk mengangkat Dari Prosesor Memory SSD VGA Dan lain-lain Saya memakai 850 Watt 80 plus gold Ini memang idealnya Untuk RTX 3080 Ti 3090 Juga masih 850 Jadi jangan Over lah Sekarang itu 1000 Watt 2000 Watt Itu buat meaning Tapi kalau dibuat Gaming Gaming ini Akan-akan pakai Core i9 Sama 3090 Tetap 850 Karena itu Rekomendasi Dari NVIDIA Terus abis itu Saya kasih couple extension Biar kelihatan Agak manis Ada fan di depan Untuk menarik Panas dari luar Fresh air masuk Dikeluarkan disini Dan di atas Jadi depan ini Bisa dibuka Keren banget Ini bisa dibuka Terus di depannya Otomatis Lubang Akan-akan bisa Membuka fan Bersihkan Seperti gitu Ini casingnya Dari Deepcool Oke bro Sekarang waktu Senyawa saya tes Battle neck Gak sih Memakai B660 Di prosesor Core i7 Dan RTX 3080 Ti Cekidot Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati nah jami soro ya jadi ini adalah B660 rasa Z690 jadi akan-akan tidak perlu khawatir akan bottleneck tapi saran saya kalau sudah menyentuh ke K K-series ya saran saya pakailah Z690 apalagi Core i9 itu sudah wajib seri Z nah seperti itu bro kalau akan-akan cocok dengan spek ini akan-akan bisa cek di deskripsi sudah saya cari yang termurah buat akan-akan oke ya bro saya Dede Kisan di Kaskom Channel salam teknologi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax